Selamat siang Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Momen hut ke-77 Korts Brimopolri, personel Sat Brimopol da Jambi menampilkan sejumlah atraksi yang memukau dan menegangkan di depan Kapolda Jambi, Irjen Polrus di Hartono dan Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono, di lapangan Mako Brimopol da Jambi, di Jalan Lingkar Selatan, Kenali Asambawah, Kota Baru, Kota Jambi, Senin, 14 November 2022. Setelah serangkaian syukuran hut ke-77 Korts Brimopolri yang dipimpin oleh Kapolda Jambi, serta diikuti oleh seluruh pejabat utama, PJU, Polda Jambi dan Polres jajaran selesai, perayaan hut ke-77 Korts Brimopolri di Mako Brimopol da Jambi berlangsung menegangkan. Pasalnya, puluhan personel yang terlatih menampilkan kemampuannya masing-masing, mulai dari aksi bela diri tarung derajat, kempo, hingga penampilan dari satuan penembak Jitu yang dimiliki Brimopol da Jambi. Pada kesempatan tersebut, para personel yang ahli dalam bela diri, mempertontonkan kemampuannya dalam menyerang dan beratahan dari serang musuh, baik menggunakan tangan kosong hingga menggunakan pisau. Tidak hanya itu, personel juga melakukan atraksi melompati lingkaran api, hingga memecahkan genteng dengan berbagai gaya, menggunakan kepala hingga tendangan memutar badan atau salto. Di sela-sela pertunjukan, Kapolda Jambi, Irjen Polrus di Hartono diberi kesempatan untuk menguji kemampuan personelnya. Dengan menggunakan godam, Irjen Polrus di Hartono dipersilahkan untuk menghancurkan genteng yang disusun rapi di atas perut salah satu personel Brimop yang ahli dalam bela diri. Hanya dalam satu kali pukulan, lapisan genteng yang tersusun rapi di atas perut personel hancur, dan personel kembali bangkit dengan sigap tanpa ada mengalami cedera. Hal tersebut, sontap mendapat respon dan tepuk tangan dari semua yang hadir menyaksikan. Kemudian, suasana riuh, seketika hening saat pasukan penembak Jitu bersiap mengambil posisi. Tampak, 12 penembak dengan senjata laras panjang mengatur posisi. Setidaknya ada 5 sikap, gaya, dalam atraksi menembak ini dengan jarak sasaran sejauh 25 meter. Tak tanggung-tanggung, sasaran tembaknya adalah balon yang melekat pada personel Sat Brimopolda Jambi. Fokus dan tenang, kunci utama saat atraksi berlangsung, pasalnya, salah sedikit makan nyawa sesama rekan yang menjadi taruhan. Pada sikap pertama, 5 penembak mengambil sikap jongkok, sementara 5 personel sudah siap dengan balon yang dikepit di pinggang menggunakan tangan. Satu persatu, penembak menarik pelatuk dan membidik sasaran. Semua peserta yang hadir, hanya terdiam saat penembak melepaskan tembakan. Tembakan pertama hingga terakhir, berhasil dibabat penembak Jitu, tanpa ada salah sasaran sama sekali. Semua balon yang dipegang oleh sasaran tembak berhasil diledakkan. Setelah tembakan terakhir diselesaikan, barulah peserta spontan bertepuk tangan melihat keberhasilan penembak. Namun, ketegangan belum usai, penembak kembali mengatur formasi. Kali ini penembak mengambil sikap berlutut, dengan sasaran tembak personel menggenggam balon di bagian belakang. Semua yang hadir, kembali menarik nafas hingga semua tantangan berhasil ditaklukkan oleh penembak. Dan yang terakhir adalah sikap tiarap. Pada sikap ini, balon yang menjadi sasaran tembak diletakkan di tengah-tengah antara kaki kanan dan kiri personal. Dan, semua kembali diselesaikan tanpa meleset saru tembakan, dan langsung mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari semua yang hadir. Bahkan, dan saat Brimopolda Jambi, Kombespol Nadihaidir sampai turun ke lapangan dan mendampingi langsung personelnya saat sikap penembakan terakhir. Setelah atraksi ini, Kapolda Jambi juga langsung mendatangi personel dan menjabat satu persatu tangan penembak yang baru saja menampilkan keahliannya dalam membidik sasaran tembak. Dalam sambutannya, Kapolda Jambi mengaku bangga dengan korps Brimop. Dia menyampaikan agar apa yang menjadi janji-janji Brimop untuk dapat diimplementasikan.